Jenderal Iran ancam hujani Arab Saudi dengan seribu rudal. Iran mengeluarkan ancaman terbaru kepada Arab Saudi. Kedua negara terkunci dalam perebutan kekuasaan untuk menjadi kekuatan utama di kawasan ini. Penasihat Militer Pemimpin Spiritual Iran Mayor Jenderal Yahya Rahim Safafi mengancam akan meluncurkan seribu rudal ke ibu kota Arab Saudi. Riyad, ia mengatakan kota 5 juta orang itu akan diratakan jika Saudi menyerang Iran. Ancaman itu dilontarkannya saat berpidato pada pertemuan militan Iran. Ia memperingatkan istana Raja Saudi dan putra mahkota akan dihancurkan oleh Teheran. Ia juga mengancam musuh-musuh Iran dan menyebut bahwa Teheran adalah kekuatan tertinggi di Timur Tengah. Tidak ada keputusan regional yang bisa dibuat tanpa keterlibatan Iran, katanya. Ia juga menyatakan tidak ada kekuatan di Timur Tengah yang dapat menjadi ancaman bagi mereka. Arab Saudi tahu betul bahwa jika bertindak seperti orang bodoh dan menyerang Iran, Republik Islam akan menembakkan seribu rudal ke istana Saudi di Riyad pada hari pertama. Invasi, ujarnya seperti dikutip dari Dailistar, Selasa, tanggal 26 Juni tahun 2018. Rahim Shafafi adalah mantan komandan di Garda Revolusi Iran. Ia mengecam Amerika Serikat, AS, karena kehilangan sekutu utama di Timur Tengah. Ia juga bahwa mengatakan Iran memiliki rencana khusus untuk setiap skenario. Iran dan AS telah berselisih tahun ini karena Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan. Nuklir dengan Teheran, Trump mengecam kesepakatan yang ditanda tangani untuk mengekang ambisi. Iran mendapatkan nuklir. Iran pun mengancam akan memulai kembali program nuklirnya kecuali Eropa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Washington. Kesepakatan itu adalah untuk menangguhkan sanksi AS terhadap Iran. Sebagai ganti penyerahan program nuklirnya, Iran dan Israel juga saling bertukar kata-kata atas pembentukan poros Teheran di Suria. Di mana Iran memperingatkan akan menjadi Vietnam lain bagi AS. Pasukan Iran telah digambarkan memimpin perang darat melawan pemberontak Suria untuk Basar. Al-Assad, Yerusalem menuduh Teheran berusaha mendirikan pangkalan militer di negara yang dilanda perang. Untuk kemudian menyerang Israel, Zionis telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka di wilayah tersebut. Jika rezim Zionis memiliki kekuatan yang cukup, itu akan menghapus Presiden Suria dari kekuasaan, kata Safafi mengakhiri. Sumber Sindonyus Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.